Intro Warga desa Karaban kecamatan Gabus, Kabupaten Pati digegerkan dengan adanya asap yang menjulang tinggi dari arah barat desa. Diketahui terdapat kandang ayam yang mengalami kebakaran dasyat. Kandang yang berukuran besar ini mengalami kebakaran sekitar pukul 20 WIB usai hujan. Lokasi kejadian yang berada di pinggir desa Karaban ini pun terlihat dari berbagai desa. Mulai dari Sundolur Kecamatan Kayen, Desa Wur Kecamatan Gabus, dan desa sekitar lainnya. Salah satu warga Warjono mengungkapkan kandang ayam ini milik anggota DPRD Kabupaten Pati bernama Suwito. Peristiwa tersebut awal mula diketahui anak-anak di desanya. Setelah itu Warjono menyuruh seorang warga untuk menelpon aparat pemadam kebakaran. Damkar pun datang sekitar pukul 20.54 WIB. Kemudian mereka berupaya memadamkan kebakaran dengan beberapa mobil pemadam kebakaran. Warga pun belum mengetahui penyebab kebakaran ini. Ada yang menduga korsleting listrik dan ada juga yang menduga karena kompor gas. Ketika dikonfirmasi kepada Suwito yang membenarkan kejadian itu menimpa kandang ayamnya. Saat itu dirinya sedang tidak berada di lokasi kejadian dan berada di luar kota. Kerugian dari kejadian ini belum diketahui secara pasti. Ratusan juta hingga miliaran rupiah ditaksir hangus lenyap di lalap si Jago Merah. Bahkan Suwito menyebutkan jika 60 ribu ekor ayamnya yang siap dipanen pekan depan turut menjadi korban kebakaran. Dari Pati Umar Hanafi, Mitrapos melaporkan. Terima kasih telah menonton!